di mana kita jelas di tradisi gereja Bapak Oh iya itu di tradisi gereja tradisi coba kamu abang baca dua tesal Reka duet yang belas beri sebab itu berdirilah dan berpegang teguh kepada setiap tradisi-tradisi itu bukan ajaran loh itu itu Rai salah tuh bukan ajaran-ajaran yang kamu terima bukan tapi tradisi-tradisi yang kamu terima baik secara tulisan maupun tulisan jadi hal seperti itu Bang itu ada di tradisi gereja contoh konkretnya apa contoh konkretnya ya Natal kita ngerai Natal itu memang ada di ayat enggak ada itu tradisi seperti ini juga tradisi Nah itu 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 bukan bukan suatu hal yang bisa gue tunjukin enggak bisa Bang semuanya belum semuanya bisa sih cuman pada sekarang ini gue nggak bisa aja gue tunjukkan itu dasar itu kenapa itu dia dia itu adalah gubernur tapi gue bisa jelasin itu Bang ya kalau di internalnya kekaisaran Romawi ada enggak nama itu tertulis tertulis apa Romawi teopilus itu sebagai gubernur ada enggak dimana sih bisa kita lihat karena yang saya nilai ya saya yang saya tahu luka sini menulis terus kemudian tulisannya itu dipersembahkan karyanya itu tentang Injil dipersembahkan kepada teopilus ini ya karena karena apa Bang abang tahu nggak kenapa Lukas itu mempersembahkan itu ya kenapa karena dia ke warga negara Romawi dia tuh memang tunduk pada waktu itu sama itu kayak kerajaan setempat itu itu namanya teopilus Iya berarti kita berarti kita pelukas itu memang diperuntukkan untuk teopilus kan bukan memang maksud gini bukan untuk teopilus tapi kan begini kan jadi karena semua Bang enggak gini banget jangan ketawa dong Bang enggak tadi kan bilang udah untuk tepilus dipersembahkan karyanya ya makanya kalau lu kita pelukas itu tetang-karyanya Hai muncul lagi muncul lagi let me finish ya go 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 jahit lagi terakhir terakhir ya Bang ini kan pemimpin pada saat itu lho Bang pemimpin pada saat itu adalah teopilus dia mengasih tulisan itu itu untuk biar supaya orang-orang tahu lu bukan bukan berarti tulisan itu hanya dipersembahkan kepada dia buka kira-kira bagian besar main jadi gini juga anggap ya silahkan bahwa itu bahwa itu kitab wartawan itu kitab yang dijadik disampaikan kepada teopilus kok jadi kitab suci orang Kristen anggaplah semuanya itu kamu anggaplah hak kamu jadi gini pertanyaan gini gimana kalau ternyata jadi bertanya ini benar-benar tidak cukup satu orang ini orang nih gimana kalau ternyata Quranmu itu salah dari situ Allahuakbar terlangsungnya dari kitab yang kamu bukan Alquran itu kan menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ada kitab yang dituliskan dengan tangan sendiri lalu dianggap sebagai firman Tuhan nah saya katakan bahwa luka satu ini masuk indikasi itu teopilus yang mulia banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi diantara kita lalu kemudian lalu kemudian kitab ini luka sini menceritakan seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula ada saksi di Malta ya dan pelayan firman karena itu serta aku menyelidiki segala peristiwa ini dan sesama dari asal aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu untuk tepilus ini 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 bukan kitab suci ini ini kini tulisan yang ditulis lukas yang dipersembahkan oleh ini gue bisa jawab ngasih tetap yang bersama inilah yang diterang kenal Quran sejauh yang belum lain-lain ayat semangat misalnya bagi air di him sumwaya puluh hatam indilah begitu edis Oke kalau besar ini misalnya misalnya iya misalnya lagi terbukti bahwa Quranmu itu ngutip kitab luka gimana Hai mah mau ini aja lu buktikan dulu ini enggak Bang wow ini contoh-cokok gimana ini enggak bener nih saya kasih contoh ya gimana banget nih nggak bener nih banget sih nggak bener loh ya nggak papa ya papa memang biasa edis gitu iya lupa selain jelas ini jelas-jelas Al-Quran luka-luka seberapa bang luka seberapa yang yang luka seberapa yang identik dengan Quran baik-baikasi contoh kasihan kali si edis misalnya ya kalian akan menemukan narasi bahwa ada malaikat Gabriel datang kepada Zakaria ya juga memberitahukan bahwa istrinya itu akan mengandung bahwa nanti kamu akan memberikan anak itu namanya Yohanes bla 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 nah kalau kamu baca Quran julkifli disitu ada satu cerita yang identik dengan itu ya udah gini dis gini dis coba anda belum selesai belum selesai saya tahu saya ngerti saya mengerti Anda menuduh Al-Quran Al-Quran membaca kitab luka sekarang tolong tunjukkan kitab lukas yang lebih tua dari Al-Quran 1400 tahun silam Anda bisa tunjukkan saya Iya kalau karena yang ada di tangan Anda itu adalah buku yang lebih belakangan muncul daripada Quran saya ayo kodex 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 hanya di mulut mana bukti Tunjukkan saya aku bisa di webnya itu kodex ww sudah dibikin kemarin sore ini guru-guru kita kita bahas satu-satu ya bahasa satu-satu kalau di dalam kitab Lukas bunyinya itu adalah bahwa Tuhan telah mendengarkan doamu dan istrimu akan mengandung anak bagimu akan melahirkan anak bagimu dan engkau akan menamai dia Yohanes astagfirullah nah terus kemudian kemudian narasi bahwa nama itu tidak pernah ada di dalam keluarganya itu datang dari warga jadi ketika anak itu berumur 8 hari ketika mau disunatkan menurut adat orang Yahudi masyarakat itu warga itu ngomong gini loh ngapain itu kamu kasih nama Yohanes kan gak ada di keluargamu bernama Yohanes nah kalau kita baca dalam Al-Quran narasi Quran itu mengatakan begini bahwa nama itu yang belum pernah ada orang bernama demikian narasi Quran modelnya begitu jadi kamu akan diberikan seorang anak yubah siruka biaya nah cuma kalau ini kita nalarkan secara nalar ini pasti menjadi diskusi yang tidak masuk akal contoh nih contoh nih ya saya kasih contoh ngomongin apa dia ini dek ngomong apa ya terlalu enggak terlalu enggak nengah hahaha apa dia enggak 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 bukan gitu loh Bang gunakan intonasi-intonasinya kayak profesor tapi muatannya entah apa-apa dibilangnya enggak bukan enggak kalau kamu dengeri waktu-waktu malaikat ngomong kepada Zakaria dalam Quran saya gembirakan kamu dengan Yahya kira-kira Zakaria nangkep nggak itu ya kok tanya ke Zakaria lah kok tanya saya emang saya Zakaria seharusnya dia enggak nangkap karena Yahya itu beliau gitu loh enggak narasi Quran itu mengatakan begini kamu aku gembira kamu coba jaring aku 가서 gila nah kata jaring Rasa Karia kamu ketemu bang kamu kaya Profesor ngomong ihh kamu bang sabab-sabab-sabab putap ini kan kita beli ya bolkitab lho bang lho dia bahasa Al-Quran lho gimana sih saya begini 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 adekku yang ganteng gini minta Edis tunjukkan kodex yang dimaksud bahwa kodex itu lebih tua daripada Al-Quran Tunjukkan sekarang Karena yang saya tahu Al-Quran itu 1400 tahun silam Kitab Lukas baru kemarin sore Terjemahan barunya Siapa tahu Justru terjemahan kitab kalian Yang miru-miru Terjemahan Al-Quran gitu loh Ayo dis Tentang kodex Tentang kodex Bukan rana Pembahasan kita ya Terjemahan itu kan setiap saat direvisi Terjemahan itu Tiap saat direvisi Dan bisa jadi revisiannya itu Merujuk Al-Quran Kalau anda tidak bisa menunjukkan Lukas yang lebih tua Ini terlalu cerewet Ini juga Apa yang dinarasikan Semua itu benar Jangan-jangan Kitab Bebel Itu yang nyetek Sama Al-Quran Sariah padat di jurun Stop dulu Stop dulu Gue minta maaf Padat di jurun Pak Hendi Biarkan Jum'ah Masih Pak Hendi dulu ya Eh Pak siapa Bangnya disini ya Keputu Keputu Kita bisa Peronton aja lah Peronton aja Jadi Pak Hendi Ini juga Ngemesin nih Ngeti Gue kesel Eh Gimana ini Jadi diskusi Nggak ini Boleh 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 Udah 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 Gue juga Kesel Malah Tapi Sayang Sama Burundis Burundis Udah Sudah Nggak ngomong lagi Nggak ada Gue yang Ngetepin Gue yang Ngetepin Iya Jadi Kalau kita Baca Narasi Quran Malaikat Itu Ngomong Sama Zakaria Tunjukkan Gini Tunjukkan Surah Apa Ayat Berapa Gitu Bang Bang Dengan Dulu Banyak Ayat Oke Bang Dia butuh Prolog Abang Ini Bang Edis Butuh Prolog Nanti Itu Baru Prolog Sudah Sejam Nggak Gue Akan Batasin Gue Akan Batasin Bang Edis Bang Gue Yang Mimpin Bang Gue Yang Mimpin Loh Bang Bang Edis Tapi Tolong Jangan Terlalu Pak Gak Tapi Kasih Datanya Misalnya Misalnya Itu Ada Dalam Surat Mariam Saya Kan Bukakan Saja Langsung Yang Saya Bacakan 19 19 Apa Gue Perlu Bacain Bang Sebentar Sebentar Saya Cari 19 Baru Dia Mau Cari Sabar Aja Abang Lu Gatel Bang Bang Dari Kemarin Bang Bang Dia Cari Dia Mau Cucukkan Dengan Lukas Berapa Dis Guru Ini Guru Gua Ini Misalnya Berapa Dis Misalnya Itu Ada Di Misalnya Misalnya Bang Edith Keren Tau Keren 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 Oke Bukan Bisa Jual Biasanya C Bang Seles Luma Guantar Alah Berfirman Allah Berfirman Gue Pake Allah Berfirman Wahai Zakaria Kami Memberi Kabar Gembira Kepadamu Dengan Seorang Anak Waki Laki Yang Yang Nama Itu Tidak Pernah Kami Berikan Keberikannya Sebelumnya Jadi Seperti Yang Saya Katakan Tadi Kalau Kita Baca Narasi Lukas Bahwa Protes Tentang Tidak Adanya Nama Sebelumnya Yang Bernama Yohanes Itu Datang Dari Warga Karena Apa Karena Yohanes Itu Tadinya Itu Hendak Dinamai Zakaria Seperti Nama Bapaknya Tapi Masyarakat Itu Protes Nah Kalau Kita Baca Narasi Quran Dikatakan Bahwa Gue Bunyi Begini Saya Bacakan Teks Arab Karena Nanti Diprotes Sama Dia Kalau Nggak Arab Ya Zakaria Innan Nubashiru Kabi Bigulami Suhu Muset Dengan Gitu Loh Terus Itu Keren Bang Loh Lucu Lucu Gitu Loh Itu Bagus Gitu Jadi Gini Jadi Gini Bang 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 Loh Gitu Loh Lebih Lebih Bisa Loh Kalau Enggak Gitu Kalau Bang 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 Tolong Bang Kalau Dia Ngomong Saya Enggak Perna Ini Enggak Perna Ganggu Jadi kalau kita mau bicara logis Yahya ini kan belum lahir Belum ada Jadi gak mungkin Gak mungkin Zakaria ini nyambung dengan apa yang diomongin Karena diomongin Saya gembirakan kamu dengan Yahya Memangnya Yahya udah lahir Sehingga Zakaria ini tau bahwa itu anak dia Boom Jadi misal gini Saya ngomong sama Jules Kipli Jules Kipli Saya gembirakan kamu dengan Terus kamu ngomong gini Bagaimana mungkin saya punya Bagaimana saya punya Sabar bang Dari mana jalan ceritanya kamu Ngomong bahwa Tukrik itu anak kamu Udah udah gantian Sedangkan dia Terlalu bang Terlalu bang Terlalu bang Sama seperti yang ini ya Bagaimana mungkin Zakaria ini nangkep Yang diomongin ke dia Bahwa dia itu nanti digembirakan dengan Yahya Padahal Yahya itu belum ada Belum lahir Entah itu siapa Entah itu anaknya tetangga Atau apa kan Saya enggak tahu Ini orang Ini Terus ketika dia lahir Dikasih nama siapa Tapi hebatnya Zakaria dalam Quran itu udah tahu Kalau Yahya yang dimaksud itu anak dia Padahal dia belum lahir Lucu Kok lucu Yesus sebelum lahir Sudah ada nama enggak Dikasih sama malaikat Bang Bang Tahu bang Tanggapin tanggapin Bang Bang Edis udah Edis 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 Sebelum Yesus itu lahir Apakah sudah diberitahukan namanya Kepada Yusuf Oh my god Padahal Ini kata Bang Ini kan tentang Yahya bang Tolong Saya Saya Pertanyaan yang sama Dia kan heran Dia kan heran Nanti dikatakan Al-Quran Wahai Zakaria Kami memberi kabar gembira Kepada Dengan seorang Anak laki-laki Namanya Yahya Yahya belum lahir Nah Kemudian Gabriel juga datang Kepada Yusuf Jangan kau ceraikan Maria itu Karena itu adalah Hamil karena Ruh Kudus Berilah nama anak itu Sebagai Immanuel Tapi ternyata Begitu lahir Bukan Immanuel Tapi Yesus Salah dia Gimana tuh Edis Iya Jadi seandainya Malaikat ngomong Sama Maryam Begini Wahai Maryam Saya gembirakan Kamu dengan Yesus Maka saya akan Menganggap Bible itu Kitab lawak Bagaimana mungkin Ini Denger dulu Denger dulu Bang Denger dulu Bang Tolong Ini memang Gak dewasa-dewasa Gak 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 Nanti Kalau Abang juga Abang Edis Motong Diego Potong Juga Pasti Pasti Lanjut Jadi kita Tidak akan Menemukan Narasi Di dalam Injil Bahwa Malaikat Gabriel Ngomong sama Maria Begini Maria Saya gembirakan Kamu dengan Yesus Terus Mariam Ngomong gini Bagaimana Mungkin Saya punya Anak Itu Gak Akan Kita Temukan Narasi Itu Karena Apa Seperti Itu Jadi Lawak Gitu Kenapa Saya Katakan Lawak Bagaimana Mungkin Mariam Tahu Kalau Yesus Itu Anaknya Gitu Dengan Ngomong Gini Maria Saya gembirakan Kamu dengan Yesus Harusnya Kalau Mariam Disitu Nalarnya Ada Dia Pasti Ngomong Gini Eh Lu Ngomong Apa Yesus Itu Siapa Harusnya Begitu Sama Seperti Dalam Quran Ini Waktu Malaikat Ngomong Wahai Zakaria Saya Gembirakan Kamu Dengan Yahya Dari Mana Logikanya Zakaria Ini Tahu Kalau Yahya Itu Anak Dia Orang Yahya Belum Ada Belum Lahir Belum Dikenalin Itu Siapa Gitu Tapi Herannya Kur'an Ngomong Bahwa Zakaria Langsung Ngomong Bagaimana Mungkin Aku Tengah Anak Lih Ngomong Kalau Yahya Itu Anak Dia Siapa Oke Bang Bang Edis Abang Berhenti Abang Berhenti Coba Biarkan Bang Jumat Ngomong Tolong Jangan Dipotong Dia Saya Bang Jumat Jadi Jibril Datang Kepada Maria Luka Satu Nomor 31 Sesungguhnya Engkau Akan Mengandung Dan Melahirkan Seorang Laki-laki Dan Hendal Engkau Menamai Dia Yesus Kan Gitu Lalu Kemudian Maria Menjawab Bagaimana Mungkin Itu Terjadi Aku Belum Pernah Punya Suami Apa Bedanya Dengan Yang Tadi Edis Ya Kalau Di Dalam Al-Quran Yang Anda Pertanyakan Itu Di Itu Kan Tuhan Mengatakan Ya Ya Zakaria Inna Nubashiru Kaibigulam Ya Kan Apa Disebutkan Disitu Gulam Ini Kan Anak Laki-laki Wahai Zakaria Kami Memberi Kamu Kabar Gembira Dengan Seorang Anak Laki-laki Namanya Yahya Apakah Sampai Disitu Tunggu 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 Satar Edis Ini Kita Membahkan Quran Edis Di Ayat 8 Dikatakan Apa Edis Ya Tuhan Bagaimana Aku akan Mempunyai Anak Padahal Istriku Seorang Yang Mandul Berarti Yang Dimaksud Di Dalam Ayat 7 Ini Apa Anak Siapa Jadi Memahmi Al-Quran Itu Sudah Sangat Jelas Ya Zekaria Innan Bashiru Kabi Gulam Berarti Dia Gulam Ini Berarti Seorang Anak Laki-laki Kan Sebelumnya Zakaria Ini Selalu Berdoa Minta Apa Bukan Minta Ne Pangkat Dia Minta Anak Doanya Dikabulkan Maka Dikatakan Anaknya Itu Nantinya Bernama Yahya Pembuktiannya Kemudian Betulkah Ketika Dia Melahirkan Anaknya Itu Diberi Yahya Yes Tapi Di kitab Anda Malekat Datang Berilah Nama Anak Itu Sebagai Dengan Nama Immanuel Begitu Lahir Bukan Immanuel Namanya Tapi Yesus Oke Kelebang Kelebang Sekarang Jadi Kalau Tidak Teliti Memang Seperti Julki Pli Kalau Kita Baca Saya Bacakan Disini Ayat 7 Wahai Zakaria Ya Zakaria Ini Ya Sebentar Saya bacakan Inna Wahai Zakaria Inna Kami Nubashiruka Memberi Kabar Gembira Kepadamu Digulamin Nismuhu Dengan Anak Laki-laki Yang Bernama Yahya Coba Dari Mana Zakaria Ini Bisa Tahu Bahwa Yahya Itu Anaknya Dia Sama Saya Ngomong Gini Ngomong Gini Julkipri Saya Gembirakan Kamu Dengan Tole Kartus Kamu Tole Itu Harusnya Tole Itu Siapa Itu Bagaimana Mungkin Zakaria Itu Langsung Langsung Nalar Bahwa Yahya Itu Belum Lahir Loh Dia Itu Belum Ada Ampun Loh Bang Loh Kok Ampun Sih Bang Coba 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 Ayat Sebelumnya Kan Ada Dekku Gimana Sebelumnya Kan Ada Ya Ya Minta 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 Dulu Ya Allah Berikanlah Aku Seorang Anak Lagi Lagi Oke Udah Dapat Udah Dapat Iya Bang Gede Kalau Misalnya Kamu Ngomong Gini Ya Tuhan Saya Minta Anak Saya Minta Anak Terus Saya Ngomong Ata Kamu Saya Gembirakan Kamu Dengan Tono Tono Kan Belum Ada Belum Lahir Terus Dari Mana Malamu Ngomong Bahwa Tono Itu Anak Mu Eh Disitu Bikulamin Bikulamin Itu Artinya Apa Seorang Anak Lagi Lagi Sudah Siapa Anugerahkan Aku Seorang Anak Lagi Seorang Anak Bukan Itu Waktu Waktu Malaikat Ngomong Anak Lagi Anak Siapa Itu Anak Nyaya Kan Dia Minta Ngomong Anak Dia Ya Allah Sebenarnya Ini Sudah Dijelaskan Oleh Ban Yuma Subhanallah Aku Akan Memberikan Kabar Gembira Kepadamu Dengan Seorang Anak Laki Laki Yang Namanya Yahya Anaknya Siapa Itu Anaknya Zakaria Sakaria Makanya Dikatakan Begini Apa Yang Diciptakan Disitu Sakaria Berkata Apa Ya Tuhanku Bagaimana Aku Akan Mempunyai Anak Padahal Istriku Adalah Seorang Seorang Yang Mandul Pertanyaan Apa Kata Allah Apa Kata Allah Tunggu Tunggu Apa Kata Allah Menjawab Menjawab Itu Apa Kata Allah Sudah Lahir Belum Itu Zakaria Apa Yang Dikatakan Oleh Allah Tuhan Berfirman Hal Itu Mudah Bagiku Wahai Zakaria Ya Jadi Begini Pernah Gak Namun Zul Zipli Berpikir Bahwa Zakaria Yang Di Quran Itu Sudah Tahu Dengan Zakaria Yang Dilukas Nanti Kutanya Kamu Kodex Mana Yang Kamu Pakai Untuk Menjad Lagi Tanya Saya Cuman Ini Pernah Enggak Terbesit Di Dalam Pikiran Mu Bahwa Zakaria Yang Ada Di Quran Mu Sudah Baca Naskah Zakaria Yang Ada Di Dalam Lukas Enggak Dong Enggak Dong Terus Dari Mana Dia Bisa Tahu Kalau Ziah Yaitu Anak Dia Ini Ayatnya Sudah Sangat Jelas Aku Gembirakan Kamu Dengan Seorang Anak Laki Laki Namanya Yahya Lalu Kemudian Belum Lahir 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 Lalu Kemudian Eh Bagaimana Aku Bisa Mempunyai Anak Ya Allah Pada Listriku Seorang Mandel Ngomong Kalau Itu Jadi Anak Dia Itu Siapa Ya Allah Ya Kari Ini Orang Udah Bajuk Jelaskan Beberapa Kali Ini Yang Kamu Ceritakan Tanya-jawabnya Siapa Dalam Al-Quran Ini Zakaria Bertanya-jawab Dengan Siapa Saya Bacakannya Saya Bacakan Dari Awal Ya Jadi Zakaria Itu Kan Sudah Beruban Sudah Tua Ya Dengan Berkata Begini Ya Tuhanku Sungguh Tulangku Telah Lemah Dan Kepalaku Telah Dipenuhi Uban Dan Aku Terus Belum Berdoa Kepadamu Belum Pernah Kecewa Dalam Berdoa Kepadamu Doanya Apa Sudah Ubanan Dia Sudah Ubanan Apa Doanya Oke Pertanyaan Sama Kamu Begini Apa Dia Doa Minta Anak Ini Apa Dia Waktu Di Ubanan Atau Sebelum Dia Ubanan Dia Sudah Ubanan Malah Dia Jawab Istriku Mandul Oke Berarti Sebelum Ubanan Dia Belum Berdoa Minta Anak Dia Katakan Gini Aku Belum Pernah Kecewa Berarti Sebelum Dia Ubanan Dia Pernah Berdoa Minta Anak Dan Tidak Dikabulkan Iya Dia Tidak Pernah Minta Anak Karena Dia Katakan Tuhan Nalu Tulangku Telah Lemah Kepalaku Sudah Beruban Dan Aku Belum Pernah Kecewa Dalam Berdoa Kepadamu Oke Berarti Dia Minta Anak Itu Setelah Dia Beruban Yes Sebelum Sebelumnya Gak Pernah Ya Gak Gak Dicir Gak Gak Dicir Gak Bebas Oke Baik Sekarang Kembali Ketua Dik Ades Ini Ijen Dulu Sunggu Ades Juga Bernama Menjelaskan Bang 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 Abang 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 Dengar Dulu Senggu Aku Kawatir Terhadap Kerabatku Sepeninggalku Padahal Istriku Seorang Yang Mandul Maka Anugerah Aku Seorang Anak Dari Sisimu Yang Akan Mewarisi Aku Dan Mewarisi Keluarga Yaakub Dan Jadikanlah Dia Ya Tuhanku Seorang Yang Diridoi Oke Jadi Yahya Ini Dari Sisi Tuhan Kan Sebentar Lu Bang Bang Seperti Yesus Kan Dari Sisi Tuhan Poin Itu Poin Apa Bang Apanya Zakaria Ini Sudah Membaca Naskah Kisah Zakaria Yang Dikitab Lukas Sehingga Dia Bisa Tahu Bahwa Ketika Dia Dikatakan Gembirakan Dengan Anak Bernama Yahya Itu Itu Anak Dia Ini Kan Ya Zakaria Allah Berfirman Bukan Zakaria Yang Menulis Ini Al-Quran Wahai Zakaria Kami Memberi Kabar Gembira Kepadamu Dengan Seorang Anak Laki Namanya Yahya Siapa Itu Anak Laki Laki Bernama Yahya Itu Siapa Anak Yang Akan Diberi Mana Bahwa Itu Anak Zakaria Itu Mana Kami Memberi Kabar Gembira Kepadamu Dengan Dengan Seorang Laki Bang 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 Juma Yang Yang Dipertanyakan Begini Bang Lukas Itu Sudah Menjelaskan Tentang Masalah Kelahirannya Yones Pembaptis Itu Yahya 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 Ini Kisah Dalam Quran Itu Dapat Dari Mana Itu Ini Wahyu Dari Allah Kan Anda Seakan Itu Penyelidikan Bortawan Anda Seakan Akan Seakan Akan Dengan Dengar Dengar Anda Seakan Akan Mau Menuduh Al-Quran Seperti Lukas Menulis Sesuai Dengan Hasil Penyelidikan Ya Kan Saya Bang Juma Bang Juma Gue Ngomong Gue Ngomong Lukas Itu Yang Melalui Melakukan Penyelidikan Baginda Resul Moham Seolah Salam Itu Tidak Melakukan Penyelidikan Saram Bang Kita Bacakan Narasi Narasi Kehiran Yohanes Dalam Lukas Ya Kita Lihat Kita Bandingkan Narasinya Ya Nanti Anda Perlihatkan Asal Usul Terjemahan Anda Itu Dari Mana Saya Baca Jangan Dari Nanti Menuduh Itu Harus Ada Bukti Kenapa Al-Quran Saya 1400 Usianya Lebih Banyak Kita Indonesia Itu Belum Ada 100 Tahun Ini Ini Nakal 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 Ini 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 Abang Apa Game Abang Gue Ini Salah Berapa Itu Nakal Bang Buka Satu Buka Satu Salih Tahu Ya Dari Sebelas Ya Maka Tumpahlah Kepada Zakaria Seorang Malaikat Tuhan Berdiri Di Sebelah Kanan Meshbah Pembakaran Lepan Melihat Hal Itu Ia Terkejut Dan Menjadi Takut Tetapi Malaikat Itu Berkata Kepadanya Perhatikan Jangan Takut Hai Zakaria Sebab Doamu Telah Dikabulkan Nah Ini Dan Elisabeth Istrimu Akan Melahirkan Seorang Anak Lagi-lagi Baru Dan Haruslah Engkau Menamai Dia Yohanes Jadi Narasinya Bukan Gini Zakaria Saya Gembirain Kamu Dengan Yohanes 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 Belum Oh Gitu Adu Yes Makanya Saya Bila Apakah Zakaria Di Kur'an Mu Itu Sudah Baca Naskah Sebelum Dia Berhating Gitu Loh Apa Dia Sudah Baca Naskah Bang Bang Jumat Apakah Tadi Gimana Bang Gimana Bang Adis Apakah Tentang Yahya Tidak 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 Saya Bacakan Ya Tetapi Tidak Tidak Malaikat Itu Berat Jangan Takut Takut Zakaria Ayat 13 Itu Bang Bang Adik Ya Sebab Doamu Telah Dikabulkan Dan Elisabeth Jadi Ngomong Elisabeth Oke Elisabeth Istrimu Akan Maha Is Seorang Anak Dan Haruslah Engkau Menamai Dia Nanti Kalau Dah Lengir Indonesia Lengir Baru Lengir 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 Indonesia Banget Ya Narasinya Wiss Mantap Ini edisi Keberapa Ini Bang 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 Abis Bang Edis Kurang Dari Semenit Lu 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 Berkuasa Lu Berkuasa Gue Berkuasa Dibar Lu Seram Bang Edis Jadi Jadi Mengenai Nama Itu Nanti Kalau Dah Lahir Nah Nanti Istrimu Itu Akan Melahirkan Anak Bagimu Dan Haruslah Engkau Menamai Dia Yohanes Nanti Kalau Dah Lahir Jadi Narasinya Bukan Gini Hai Zakaria Doamu Telah Dikaburkan Dan Kamu Akan Kugembirakan Dengan Yohanes Yohanes Siapa Harusnya Gak Kenal Orang Belum Dikasih Tahu Kok Yohanes Itu Siapa Nah Di Dalam Narasi Kur'an Hebatnya Saktinya Mbak Lihat Ngomong Gini Kugembirakan Kamu Dengan Yahya Yang Belum Seorang Pun Bernama Dia Langsung Zakaria Langsung Tahu Bagaimana Mungkin Saya Punya Anak Siapa Jangan 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 Yohanes Yang Membahagia Gini Apakah Zakaria Di Dalam Itu Sudah Ngapalin Maskah Di Dalam Itu Yang Kata Kamu Dari Kitab Wartawan Kemudian Dia Ber-acting Dalam Kur'an Itu Yang Saya Tanya Oke Bang 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 Redis Tolong Jangan Dipotong Bang Juma Tolong Kalau Lu Motong Gue Yang Motong Oke Selamat Bang Baik Jadi Anda Harus Memahami Teman-teman Umat Terjemahanku Yang Saya Cintai Al Quran Itu Ketika Dia Bernarasi Ada Yang Berbicara Masa Yang Akan Datang Masa Yang Telah Lampau Masa Sekarang Oke Ya Paham Dalam Narasi Bahasa Inggris Juga Ada Yang Lanjut Lanjut Ini Panggung Lu Lu Jadi Gini Ketika Kemudian Ada Pernyataan Disitu Berbicara Mengenai Ismu Yahya Itu Berbicara Masa Yang Akan Datang Bahwa Engkau Akan Menamai Dia Yahya Memang Beda Kalau Bahasa Indonesia Dengan Bahasa Arab Anda Sedang Mengkritis Quran Anda Menunjukkan Kitab Yang Anda Tanpa Malu Malu Yang Direvisi 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 Semakin Cantih Bahasanya Coba Anda Lihat Terbitan Terbitan Sebelumnya Yang Anda Baca Kan Terjemahan Baru Tuh Tapi Terjemahan Sebelumnya Tidak Begitu Narasinya Nah 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 Kalau dalam Al-Quran Umat Islam Yang Paham Al-Quran Ketika Dikatakan Masa Akan Datang Berarti Walaupun Tidak Ada Pernyataan Dalam Bahasa Bahasa Indonesia Nya Anak Itu Akan Kamu Namai Sama Seperti Ketika Dia Dikatakan Dia Memerintahkan Aku Salat Dan Membayar Zakat Disitu Tidak Diceritakan Bahwasanya Akan Membayar Zakat Dan Masa Yang Akan Datang Itulah Bedanya Bahasa Quran Dengan Bahasa Indonesia Amu Edis Jadi Kamu Aduh Lucu Kamu Meskipun Narasi Yang Ada Dalam Al-Quran Itu Sudah Sangat Jelas Ya Tuhan Bagaimana Aku Akan Disitu Ada Kata Akan Berarti Ismu Yahya Bercerita Tentang Masa Yang Akan Datang Gitu Cara Berbicaranya Edis Itu Al-Quran Yang Meniru Tolong Tunjukkan Kodex Mana Yang Anda Pakai Dalam Menilai Al-Quran Dalam Lukas 1 Nomor 13 Ini Kenapa Terjemahan Indonesia Lembaga Kitab Indonesia Itu Berdiri Tahun 1954 Al-Quran Tahun 600 Tahun 700 Lah 1400 Tahun Yang Silam Kitab Baru Kemarin Sobre Coba Tunjukkan Original Tekst Jangan Lukas Ini Yang Niru Al-Quran Silahkan Oke Udah Kalo Bang Sera Bang Edis Jangan Dipotong Ya Bang Edis Ya Saya Tidak Melarik Kemana Mana Saya Cuma Mau Fokus Kepada Narasi Pertama Kita Harus Ngomong Begini Bahwa Orang Itu Harus Kita Bedakan Antara Orang Yang Ngobrol Di Lapo Tua Lagi Mabuk Dengan Diskusi Atau Komunikasi Yang Terjadi Antara Dua Orang Normal Kalau Dua Orang Normal Yang Ngomong Dekati Juga Loh Edis Gak Perlu Bang 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 Abangku Sayang Tengah Luka Juga Tengah Perna Jawab Pertanyaan Tengah Abang Abangku Sayang Tadi Kan Kita Kan Gue Ngomong Sehingga Gupotong Si Begini Kalau Orang Ngobrol Dalam Kondisi Sehat Dan Normal Pasti Ngobrol Itu Teratur Seperti Yang Ditulis Di Dalam Lukas Ini Dia Doamu Telah Didengar Dan Sesungguhnya Elisabeth Istrimu Akan Melahirkan Seorang Anak Bagimu Dan Haruslah Engkau Menamai Dia Yohanes Nah Kemudian Zakaria Tidak Percaya Bagaimana Mungkin Itu Terjadi Nah Karena Engkau Tidak Percaya Maka Kamu Akan Menjadi Bisu Sampai Semuanya Ini Terjadi Nah Setelah Hari Kedelapan Ketika Anak Itu Mau Disunatkan Diberilah Batu Tulis Kepada Zakaria Baru Ditulislah Namanya Namanya Adalah Yohanes Ketika Itulah Lidahnya Terbuka Sehingga Apa Yang Dinubuatkan Itu Terjadi Nah Jadi Narasinya Itu Tidak Begini Bang Adik Seandainya Zakaria Ngomong Gini Zakaria Doamu Telah Dikabulkan Dan Kamu Akan Saya Gembirakan Dengan Yohanes Kalau Orang Sehat Ya Kalau Orang Sehat Pasti Zakaria Itu Ngomong Gini Eh Malekat Kamu Ngomong Apa Si Yohanes Siapa Siapa Yohanes Itu Kalau Orang Sehat Makanya Saya Bila Bang 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 Nanti Kalau Edus Bang 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 Saya Sisi Lihatnya Lukas Yang Meniru Al-Quran Ntar Bang Tidak Tidak Pandai Terkuah Dari Al-Quran Coba Gak Bapak Gak Bapak Ada Gak Edus Gak Bapak Bang Ya Saya Cuma Bang Gini Seandainya Narasinya Begitu Bang Dion Di Dalam Injil Narasinya Dia Gini Zakaria Kamu Saya Gembirakan Dengan Yohanes Kemudian Zakaria Nangkep Maksudnya Dia Itu Yohanes Apa Saya Cuma Ngomong Gini Ini Yang Bikin Sinetron Ini Ini Macem Sinetron Indonesia Yang Kejar Tayang Yang Dia Gak Peduli Kelogisan Dari Diskusi Itu Dia Gak Peduli Tentang Logis Percakapan Hantam Aja Pokoknya Macem Dua Orang Mabuk Yang Ngobrol Di Lapotua Dua Orang Ngobrol Di Lapotua Kalau Ngobrol Gitu Eh Tadi Sore Kalo Makan Bisa Kalau Makan Gitu Kalau Ngomong Gitu Bang Dion Eh Tadi Sore Jangan Terlalu Kelamaan Gak Apa Sekarang Si Bang 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 Jumat Tolong Bang Jumat Pada Waktu Ngomong Tak Selamat Jadi Al 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 Malah Katanya Ini Ibarat Perkataan Orang Yang Lagi Mabuk Kan Gitu Ya Dikit Al Al Biasanya Yang Dateng Belakangan Itu Ketika Hanya Menggunakan Terjemahan Terjemahan Al 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 Terjemahan Luka 1 Nomor 13 Yang Lebih Tua Dari Al 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 terlalu 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 setelah si Bang Cerebes saya satu menit ya oke gini ya dari tadi saya perhatiin ini Edis itu enggak pernah menjawab pertanyaannya Bang Jumat lu jangan nilai banget kalau begitu saya memberi sedikit edukasi kepada Edis kalau untuk Lukas 1 nomor 13 itu sebagaimana yang diterangkan mulai dari pendahuluan Lukas 1 itu kan hasil penelitian dan menanyakan saksi untuk dilaporkan KTU tulis yang mulia dari sana ini ingin diperjelas Edis disini bahwa Lukas 1 nomor 13 itu sebenarnya informasi Lukas menulis ini dari mana Apakah dia menanyakan saksi atau dia mengadakan penelitian baru dia menulis Nah biasanya orang kalau hanya menanyakan saksi dan meneliti Apakah bisa dipertanggungjawab kan sebagai firman Tuhan atau hanya sebatas laporan wartawan saya suatu berita gitu loh itu yang diterangkan gitu loh maksudnya udah bang udah 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 oke sel banget dis terlihat banget kalau enggak fokus di Bang Jumat aja ya Bang Jumat dulu nanti kalau Bang ini aku aja seret karena mereka udah nggak sanggup ya membaca narasi yang memang pas narasi karena mereka sama sama saja membutuhkan kepala jangka tembok jadi gini jangan nilai dong jangan nilai nggak apa-apa eh buku itu buku remaja ini jangan gitu tadi loh loh tadi kan gue udah bilang ya masalahnya dia itu training udah bahasa itu bahasa mengatakan bahasa adu dombal itu itu tadi kan gue udah bilang jangan kayak gitu Bang maksudnya gini saya menuduh kitab Lukasmu itu yang menjiplak Al-Quran nggak apa-apa bang setelah buktikan setiap buktikan kita punya tertua dari kurang itu yang mana coba setiap masih bisa eh pasti Bang Edis islam Edis Iya jadi saya mulai dulu dari handi ya hehehehe emang saya dulu udah ngedi kamu memang cerdik kamu seperti ular Edis hebatnya gitu jadi kalau kita baca nih benteng-benteng lo ganteng lo ya iya saya ngomong dipotong terlalu ganteng lo diam dulu Bang Jumat maaf emm minta maaf seran mau jadi semangat ya jadi kalau kita baca kitab Lukas itu sendiri dia itu menyelidikinya dari para saksi mata dan pelayan firman jadi Lukas itu enggak bertapa di gua untuk mendapat berita itu gitu loh kalau seandainya Lukas dapatnya dari Goa maka buku dia itu saya buang ketong sampah nah karena dia meneliti dari para saksi mata secara kajian dia ilmiah maka itu dapat diterima oleh akal sehat makanya narasinya sangat masuk akal dan detail begitu loh narasi obrolannya antara Zakaria dengan dengan Gabriel itu bolak-balik itu masuk akal semua nah kemudian tadi Julki pilih nanya mana naskah yang lebih tua ya kalau seperti ini udah nggak perlu dijawab lagi ya kodex Sinaiticus kodex Vaticanus itu adalah kodex-kodex yang lengkap dan masih utuh ya itu berasal dari tahun tiga ratusan masih ada gitu loh kalau dia kalau dia membuat dia membuat satu narasi kalau dia membuat satu narasi bahwa yang belakangan itu muncul untuk mengoreksi yang sebelumnya saya membuat narasi begini bahwa uang palsu yang jadi lelucon itu itu pasti muncul belakangan uang palsu itu nggak mungkin muncul di depan dia muncul setelah ada uang asli dan hasilnya itu acak-kadut itu ada tintanya enggak bagus kemudian Oke udah ya ada Garuda terlubang 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 jadi ini kesimpulannya gini saya mau bilang gini bagaimana mungkin kitab yang diklaim dari Tuhan ternyata setelah diperiksa ada indikasi menjiplak dari kita penyelidikan lukas gitu waduh oke 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 begini emang saya geliran saya edis kamu menilai Alquran saya itu dengan terjemahan yang terbitan tahun berapa dis banyak terjemahnya saya baca terjemahannya Inggris Manong berapa yang kamu pakai nilai Alquran terjemahan barusan ini kalau ini dipakai 2004 terjemahan kitabmu 2004 bukan kan Tengah 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 Kur'an kok sekarang kita punya Alquran ya kitabmu yang kamu gunakan itu menilai Alquran Alquran itu membaca kitabmu kitabmu yang terjemahan itu terjemahan tahun berapa yang yang kamu pakai menilai Alquran walaupun terjemahan itu sesuai dengan naskah aslinya apa-apa terjemahan yang mana yang menyerang Islam tadi dia menilai Alquran ditertawakan Anda juga ikut terbahat-bahat tadi kan karena belum karena edis sedang menjelaskan lukas terjemah saya minta lukas yang terjemahan yang dipakai menilai Alquran itu terbitan tahun berapa gua sorry gua salah gua salah gua minta maaf nah makanya saya tanya edis bukan tadi tadi itu bukan narasi bukan narasi Alkitab itu lah itu maksudnya itu cuma deskripsi pernyataan doang ya itu bukan narasinya Bang udah oke oke makanya saya minta edis edis kamu gunakan terjemahan tahun berapa rupanya iya elah itu ya dengan romant merge 78-nya kalau Alquran saya tahun berapa edis 2004 1978 ID forgive nilai Correct 1927 8ies Jadi kalau sitä retaliapan ke tahun sekarang berapa tahun ya Aduh-aduh Satu abad pun belum ada loh Kalau kayak gitu Kita lagi enggak bahas tentang Perbandingan terjemahan loh Maksudnya Dia menilai Al-Quran Datang belakangan katanya Sementara kitab yang Edis Gunakan untuk menilai Al-Quran Tahun 1978 Benar-benar gak gitu Bang Edis kalau terjemahan itu kan ya namanya terjemahan merujuk ke naskah aslinya sekarang kalau tadi ada menilai Alkuran itu naskah asli atau terjemahan bang 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 gua rasa bang Jum'ah gua minta apa ya kalau kalau nggak sepakat nggak apa-apa kalau lu nggak sepakat enggak gua sepakat kalau kita ngomongin tentang masalah terjemahan karena iya kan dia menilai Alquran berdasarkan kitabnya lebih bener ternyata kitab yang dipakai menilai Alquran itu terbitan 1978 belum juga ada satu abad 78 ya 50 tahun pun iya dulu juga kan menilai lho Bang ya jadi Pak itu saya gimana itu pandi enggak teksteng lo Bang kalau ngomongin tentang kayak gitu teks tahu loh ini udah ngomongin harusnya malu lho dek menilai kitab sucinya Alqur umat Islam dengan menggunakan buku yang baru dibuat 1978 coba tanya dia jujur tadi loh dia jujur tadi loh iya belakang 48 tadi 78-78 berarti selisih satu tahun dengan saya usianya baru 44 tahun berarti terkesempat oke dalam kondisi petiris edis saya tanggapi sedikit banget ya seandainya baik di namu dis biar lebih kenceng lu kenapa sih bang bang edis santai aja rumah edisa seandainya Bible itu baru-baru ada 1978 maka kalau mereka ngomong VOC waktu Belanda datang ke Indonesia bawa Bible berarti mereka itu lagi halu soalnya Bible baru 1978 Hai yang anda gunakan menilai Alquran tadi kita tahun berapa edis kenceng kan sudah dibilangi itu tahun berapa makan dari kodex jantung 178 mobil tadi dikwati kanus kalau cuman di mulut edis edis kalau cuman di mulut kodex 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 enggak ada bukti semua orang bisa ngomong kayak gitu coba kalau saya tanya kalau saya tanya kita tuh itu diterjemahkan dari bahasa Yunani atau dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu Niklari bangun hari nengkaknya lucu Anda menertawakan Alquran narasinya padahal itu berbicara masa yang akan datang masa yang akan datang keluar dan dijawab pula kemudian dengan dengan ayat-ayat selanjutnya bahwasanya Bagaimana mungkin istriku akan hamil dia mandul berarti Yahya itu diceritakan anak namanya tapi dia akan datang di masa yang akan datang Anda tertawakan kan gitu loh gue salah gue salah gue salah gue salah gue nggak tawa tapi masih lebih maaf gini edisnya lubang enggak maksudnya gini jangkau tentang masalah si dulunya ini kesempatan ngomong hadit ini ya sini saya ngomong enggak 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 bukan hadir-adir di sini loh adik enggak usah adik-adik enggak usah oke lah hari gua aja satu menit udah udah nggak papa lo 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 70 menit kurasih loh 70 menit gua hai menit gua ngasih lo 70 menit ya ngomong oke ya saya amati tadi ini ya ini sebenarnya bang bang lu jangan lo ngomong kayak gitu lu kayak juri enggak papa jangan kayak gitu kalau begitu gue langsung langsung iya bener gitu loh luka 1 13 yang didiskusikan barusan ini tadi saya mendengarkan itu bahwa menurut ini itu hasil daripada menanyakan saksi dan meneliti sekarang ini harus dibuktikan nih bahwa apakah bener saksi yang ditanyai wartawan Lukas ini bener-bener menyaksikan Elisabeth melahirkan Yohanes hahaha harus dijelaskan ini hahaha ntar lu deh lu jangan ketawain gua ini penting enggak 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 percaya tapi saksinya siapa masih dipercaya katanya aku diberi kesempatan satu menit lagi Oh oke Bang mam 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 saya memang bersama jadi ini penting untuk semua teman-teman Kristen yang ada di buka bumi gitu ya kalau ini memang bener-bener dikatakan luka 1 13 ini valid hahaha harus dibuktikan bahwa luka sang wartawan ini dia kan menanyakan saksi itu untuk melaporkan ketua polis gitu ya apakah bener saksi yang ditanyai Lukas ini bener-bener ini penting supaya agar berita ini palit yang ditulis wartawan ini itu yang penting kira-kira itu saja dari saya thank you stop geli loh ini geli 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 kam dan iya ini stop-stop sekarang gua mau nyerahkan kepada pembicara utama dulu nih gimana Bang Bang Edis Bang iya iya jadi Lukas itu tidak sedang ngomong bahwa Elizabeth itu waktu ngelahirin itu ada yang jadi saksi tapi Lukas itu sedang menginformasikan perkataan apa-apa saja yang keluar dari Gabriel dan perkataan apa-apa saja yang keluar dari mulut Zakaria ya dia nggak sedang ngomong lalu adalah seorang Fulan yang menyaksikan bahwa Elizabeth ngelahirin nggak ngomong gitu dia Hai gitu makanya yang saya bahas disini dari tadi itu adalah percakapan yang masuk akal antara Gabriel dengan Zakaria Oh gitu loh makanya yang saya tekankan di situ seandainya Gabriel ngomong gini sama-sama Zakaria di dalam Injil Wahi Zakaria saya gembirakan kamu dengan uang getong sampah kenapa karena Zakaria Halo ya Oke saya banta ya saya banta jadi gini Edis kamu teman-teman pelajarnya dari terjemah sementara ketika Tuhan mengatakan Yahya itu berbicara tentang nama-nama-nama siapa seorang anak yang namanya Yahya berarti sudah jelas kan ini berbicara nama ini nama daripada anak itu adalah Yahya anak yang mana yang akan dilahirkan oleh istrimu ini bahasa-bahasa Arabnya anda harus tahu ini ini berbicara masa yang akan datang Samian itu artinya nama itu loh ya Samian itu dari adalah artinya nama artinya nama ini belum pernah diajarkan diberikan oleh Tuhan kepada manusia selain daripada anaknya Zakaria yaitu Yahya makanya dikatakan ya Tuhanku bagaimana aku akan mempunyai anak kan rujukannya sudah sudah kesana arahnya berarti Zakaria tahu bahwa nama Yahya itu adalah nama seorang anak yang Tuhan akan anugerahkan kepadanya bagaimana mungkin ya Tuhan aku punya anak istriku seorang yang mandul dia sudah mencapai usia tua dijawab lagi oleh Allah hal itu mudah bagiku itu mudah bagiku mudah apa dikatakan wakade khalaqtukah minkabalu walam takusai sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu padahal waktu itu engkau belum merujut sama sekali coba jadi umat Islam ini menertawakan apa yang kamu bawa umat Islam paham Al-Quran terima kasih tidak merujuk kepada original teks kodex sinetikus atau patikanus gitu loh cara belajarnya jadi eh disini gimana sih eh disini saya kira kita cukupkan aja dis karena kamu hanya menilai Al-Quran menggunakan buku 1978 begitu aja deh karena disini udah jam 1 lewat deh jadi pertama-tama jurus mereka istri buru itu apa iya jurusnya itu adalah tentang terjemahannya padahal justru terjemahan itu malah semakin menolong ya kenapa karena kata melahirkan itu nggak ada disitu iya 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 saya berani kasih kuping saya ya kalau kamu kuping lagi kemarin kamu kasih apa aku hmm potong lagi kan padahal dia tadi ngomong ntar lho bang ntar lho bang ntar lho bang ntar lho bang iya bang ntar lho ya abis ini kan kita selesai selesai nih bang iya apalagi apalagi nama itu itu belum pernah diberikan sebelumnya jadi mustahil Jakaria itu nangkep kalau itu itu nama gitu loh sama seperti itu tadi saya kasih contoh sama Aderion kalau Aderion saya bilang saya gembirakan kamu dengan Tony Zakar Aderion yang hidup di Indonesia pasti dia tahu Tony itu sebuah nama karena itu sudah familiar nah apalagi nama itu belum pernah ada orang yang bernama begitu saya kan sama aja ngomong gini Jakar Aderion saya gembirakan kamu dengan trakucuk hahaha trakucuk itu apa itu mesin mesin mobil yang jatuh di jalan hahaha terlucuk itu bagiannya maaf yang edisi ini korupsi terhadap terjemahan terjemahan bentar bro bro bentar bro masalahnya itu edisi itu korupsi terhadap terjemahan Alpuran udah jelas-jelas ya kurangnya itu ada gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa kalau lu gak suka maksudnya tentang apa pernyataannya edis gak apa-apa nanti kita ngomongin lagi konsentrasi dia kan ke Bang Juma gitu ya gue gak mau gak mau ini 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 kalian itu harus bisa membedakan memberikan dengan melahirkan saya kasih contoh kalau saya ketemu sama perempuan saya bilang gini Dek kamu mau gak saya beri anak itu anak itu bisa aja anaknya tetangga atau ketemu perempuan di jalan gak kenal kalian sebelumnya gak pernah ketemu Dek kamu mau saya beri anak gak mustahil dia berpikir bahwa itu dari rahim dia pasti dia berpikir kamu baru nemu anak orang makanya narasi dalam Quran itu dikatakan saya memberi ya memberi kamu anak gitu loh namanya Yahya anaknya saya apa gak tau saya jangan-jangan anaknya tetangga yang menjadi heran bagaimana mungkin Jakaria itu bisa tahu kalau itu anak dia lagi pula kalau kita baca lagi narasinya dikatakan begini yang kami belum pernah menciptakan yang seperti dia sebelumnya memangnya ada orang yang diciptakan sebelumnya yang seperti seseorang yang lain coba saya tanya ada gak sebelum Jumah lahir ada gak orang yang narasi seperti Jumah gak ada yang Jumah itu ya cuma satu gitu loh nah makanya saya bilang narasi itu sebenarnya itu itu di dalam Injil ketika anak itu mau diberi nama Zakaria warga itu protes ya saya bacakan ya itu di dalam rukas udah ya panjang kali dis ntar 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 kata-kata ini, namanya adalah Yohanes jadi, waktu mereka mau memberi nama Zakaria mereka itu ngomong gini jangan, ini kan mereka datang kepadanya untuk memberi nama Zakaria kemudian mereka berkata tidak ada di antara sanak saudaramu yang berkata demikian, bernama demikian jadi maksudnya, tidak ada yang bernama demikian, itu maksudnya dalam silsilah keluarga mereka nama Yohanes itu belum pernah ada tapi kalau kita baca dalam Quran seperti yang dibilang Jumat nama yang nama seperti itu belum ada gitu loh mana ada orang memberi nama yang sebelumnya gak ada di dalam sejarah Yahudi, yang gak ada lucu anda ini anda gimana ceritanya? kalau gak nangkep, tanya lagi biar saya ulang yaudah, ada geliman saya dong geliman saya dong anda menghudu tadi kan anda menuduk bahwa Yahya itu tidak dilahirkan iya kan? gak ada ayat yang mengatakan dia dilahirkan kan? itu kan yang angin hanya di ayat 15 itu sudah sangat jelas kok wassalamun alaihi dilahirkan oleh istrinya iya oke, kontak yang diam omongin bang bang Edi siapa? dia katakan bahwasanya dia tidak dilahirkan katanya yang saya katakan itu udah Edi silah diam dulu gila rambang Jumat dia nanti mengatakan bahwasanya zaka istri daripada zaka istri yang itu akan melahirkan itu mana? dalam Quran ini ada ayatnya ayat 15-nya sudah jelas wassalamun alaihi yaumah walidah wayo wayamu itu Yahya yang ngomong aduh Edi sedis betul Yahya yang ngomong menurutmu Yahya yang ngomong menurut kamu padahal itu bukan Yahya yang ngomong itu menurutmu ini susah nih alaihi bukan 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 dikatakan atas aku ini susah bang ini jadi permasalahan baru nih enggak gimana Edi saja yang permasalahkan kami umatisan tertawa aja dari tadi yang kayak gini-gini dibahas terus yang diukur adalah kitab buatan 1978 kan lucu sementara Al-Quran ini kan sudah sangat jelas saya urai dari tadi bagaimana kemudian Tuhan mengatak Sakarya minta kepada Tuhan dan engkau tidak pernah mengecewakan aku dalam doaku aku minta engkau berikan aku anak dan dikatakan aku akan mengebirakan kamu dengan seorang laki-laki bernama Yahya lalu kemudian dikatakan lagi karena dia ngerti bahasanya ngerti Edis tidak ngerti ini berbicara masa yang akan datang ketika dia berbicara masa yang akan datang berarti meskipun tidak dikatakan kata akan disitu kami menurut Islam paham tapi kan jelas dikatakan di ayat selanjutnya Ya Tuhanku Rabi Anayaku Nuli bagaimana aku akan akan berarti belum pada saat itu belum akan berarti berbicara masa yang akan datang memiliki memiliki anak memiliki anak sedangkan istriku itu sudah tua sudah mandul kamu ngasang ngomong istri bang enggak ngomong istri gimana kamu yang gak nangkap kamu yang gak nangkap bukan saya yang gak nangkap situ yang gak nangkap Anda hanya ingin menuduh Al-Quran melakukan plagiat terhadap kitabmu yang 19 gak kayak gitu bang gak gitu gak gak gue minta maaf ya kamu ditertawakan sedunia gitu loh andai saja anda bisa menunjukkan original apa kitab anda yang anda katakan kodex-kodex itu tapi kan faktanya kitab Indonesia ditutamakan dari bahasa Belanda bang itu 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 juga tentang masalah apa namanya kritik teks tapi kita gak bahas itu dulu Masalahnya tuduhannya edis itu Alquran yang membaca kitab saudara Sementara kitab saudara adanya 1978 Itu bentuk bluffing pak Itu bukan, gak apa-apa Menurut gue it's okay 1978 kok dipakai untuk menilai Sementara terjemahan yang anda punya itu terjemahan revisi demi revisi Aku perbaiki kata-perkata sesunannya kemudian Kalau bahasa Indonesia 50 tahun kemudian rasanya bergeser, berubah Maka kitab antah direvisi lagi Iya pasti dong Terjemahan itu bang Transvisi ke depan itu pasti ada Mungkin dua orang sama Itu pasti Itu pasti Sekarang bang edis Boleh gak bang edis dipersingkat Berdari bang edis Nanti ditutup sama si bang Apa namanya Bang Juma dan yang sebagainya Nanti gue tutup ya Kok gak mau jadi berantem kita bro Saya akan berantem Jangan berantem Jangan lah Baik ya Jadi pertama begini Kisah-kisah seperti itu Magamalekat Gabriel datang kepada Maria Datang kepada Zakaria Itu udah ada Di kitab wartawan Kata-kata Julkipri Di kitab rukas itu udah ada Nah sekarang tinggal gini Kalian mau percaya Teori penjiplakan Atau teori Tuhan dongeng Dongengin tentang kisah itu Gitu loh Tinggal itu aja Jadi Saya punya teori ya Jadi Julkipri ini termasuk Orang yang percaya dengan teori Ex nihilo Apa itu ex nihilo Jadi teori Tentang muncul secara Tiba-tiba gitu loh Muncul ada gitu aja Saya ceritakan kamu begini Saya ceritakan kamu ini Saya ceritakan Nah Julkipri percaya itu Kalau saya gak percaya itu Jadi Julkipri mulai sekarang Dan Handi itu harus berpikir begini Apa iya ya Bahwa Quran ini Mengutip kitab rukas Tapi Walaupun mengutip Narasinya salah Gitu loh Seharusnya kalian sudah mulai berpikir Seperti itu sekarang Terima kasih Oke thank you Bang Edis Tapi Yang ditulis Lukas itu Cerita tentang Kelahiran Yahya Bahkan cerita tentang Sakarya Lukas belum hidup Ketika Yahya kemudian itu Diceritakan tentang Kehamilan ibunya Lukas belum ada disitu Dari mana Lukas tahu Berita itu Dari saksi-saksi Siapa nama saksinya Markus Markus juga belum ada Ketika Sakarya berdoa kepada Tuhannya Siapa Petrus Petrus juga gak ada Belum ada Sakarya itu generasi sebelumnya Elisabeth generasi sebelumnya Dari mana kemudian Lukas itu Dapat cerita itu Dari cerita-cerita Sanat 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 gua Sampai ke gereja Gua juga Gua tahu Kalau yang dikatakan Sanat itu harus Nyebut nama lu Bukan hanya Ngatakan Banyak saksi Pasti Oke Sekarang luka Satu Luka satu Mengatakan Jangan Bukan Luka satu Mengatakan Banyak orang yang menceritakan Tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi Yang diceritakan oleh saksi-saksi kepada kita Siapa nama saksinya Gak ada Gak ada Nama saksinya Bukan Lalu kemudian Edis mengatakan Kerangan dongeng Katanya Yang diceritakan banyak saksi Tapi tidak ada saksinya Itu baru yang katakan dongeng Jadi Edis Selain kali Kalau Anda Mau mengkritisi Al-Quran Sadari Kamu punya kitab itu Kitab baru kemarin sore Kamu gak saw Kalau Kalau dikatakan Kodex 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 Itu di atas mulut Tapi tidak ada fakta Kodex ada di sana Ada di sini Buktikan Mana buktinya Ada gak Tradisi lisan Perjanjian baru Nt Nggak ada Yaudah Telan itu baik-baik Ya Sekiranya Begitu Teman-teman Terima kasih Tenggih bang Si Oke Bang Edi Terlubang Terlubang Bang Edi terakhir Bang Edi Lu jangan kelaman Lu Jangan kelaman Lu Gue gak pernah lama Kalau ngomong Lama Mari kita Tengok sejarah Sebenarnya Yang mencontek Dan yang dicontek Mana Kita lihat sejarah Duluan Mana ke Al-Quran Masuk ke Nusantara Daripada Bible Nusantara Gila Lu Ya kan Ini yang dipanggil 27 Lu Gila Lu Aduh Bang Bang Sudah Gila Gila Lu Kasih Dua Waktu Ini Sejarah Lu Sejarah Gak bener Artinya adalah Duluan Al-Quran Masuk ke Nusantara Daripada yang dipanggil Ini tadi Artinya Yang mencontek Selama ini Adalah Lembaga Alkitab Indonesia Mencontek Al-Quran Sehingga Banyak istilah-istilah Islam Dalam terjemahan Terjemahan LAI Ini fakta Makanya sekarang ini Buka mata kalian Untuk Kristen yang ada Di kawasan Melayu Bahwa Andalah yang mencontek Istilah-istilah Islam Masuk ke ternyawaan Anda Fakta Tidak bisa diganggu Terima kasih Oke Oke Mungkin Tapi Bang Handy Lu Kalau ketemu Gue Pucut Loh Apa Pasti Denger Aku Serius Ngomong Adi Nimpi Seperti Oke Lanjut Dulu Aku mau Istirahat Juga Thank you Ya Adirion Semuanya Ya Ditutup Aja Besok Lagi Jumpa Kita Seolah Adi Nimpi Pengen Ngomong Masa Masuk Gak Dikasuk Ngomong Ladi Enggak Ikut Tadi Di Materi Kita Mau Perkenalkan Namping Ngasih Komentar Kasih Komentar Baru Dia Oh Ya Boleh Silahkan Dia Tergantung Yang Punya Komensi Aku Pamit Ya Thank you Pak Jerry Om Jerry Dari California Thank you Yaudah Daryo Mana Ini Anak Ini Kok Hilang Dia Silahkan Adi Nimpi Sudah Loh Adi Terima Nasib Ya Oke Saya Cuma Menanggap Kata Bang Jum Tadi Katanya Bang Jum Jangan Meng-compare Terjemahannya Dong Bang Alkitab Kan Itu Sudah Ada Di Abad Keberapa Dih Coba Dih Kasi Tau Dih Tuhan Terjemahannya Bang Berarti Ada Teks Aslinya Ya Bagaimana Lebih tua Bisa Ditujukan Nggak Dih Dipotong Dulu Julkipli Wah Bener-bener Sama Adi Kalau Berarti Sama Edis Ini Berarti Sama Aja Dengan Edis Suar Biasa Ini Woy Menyelamatkan Seribu Orang Kristen Membantu Anda Disini Tidak Menyelamatkan Anda Kita Banda 1978 Udah Selesai Kelar Banta Argumentasi Saya Banta Argumentasi Terjemah Al-Quran Masuk Daripada Bible Terjemahan Al-Quran Ada Yang Udah Udah deh Ditutup Sama Sama Bisa Tertolong Edis Kasian Bang Gini Logikanya Ini Kalian Berdua Bang Jumah Bang Apa Yang Sebelah Saya Logikanya Gini Diterjemahkan Terjemahan Berarti Ada Yang Diterjemahkan Dari Bahasa Apa Adeku Bahasa Belanda Adeku Astaga Astaga Ada Yang Asya Bahasa Belanda Belum Belum Tentu Mana Diterjemahkan Diterjemahkan Dari Bahasa Batak Berarti Bahasa Batak Asli Diterjemahkan Dari Bahasa Bugis Berarti Bahasa Bugis Asli Gitu Ini Inilah Inilah Makanya Melayu Itu Diterjemahkan Dari Bahasa Belanda Belanda Dini Magini Dengar Dulu Kompare Kompare Itu Al-Quran Yang Aslinya Ditulis Tahun Berapa Dengan Alkitab Yang Ditulis Tahun Berapa Jangan Tanya Cetakan Tahun Berapa Terjemahan Yang Dicetak Tahun Oke Oke Tidak Masalah Tidak Masalah Kitabnya Teman Asisten Itu Dituliskan Abad Kedua Oke Dituliskan Abad Kedua Oke Gak Masalah Siapa Masalah Masalahnya Sekarang Yang Kamu Pegang Itu Cuman Terjemahan Jaraknya 2000 Tahun Terjemahan Dari Terjemahan Keterjemahan Dari Terjemahan Keterjemahan Bukan Dari Original Text Keterjemahan Terjemahan 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 Baru Gitu Rasain Rasain Lu Bang Yomar Rasain Rasain Lu Menerjemahkan Menurut Abang Kalau Diterjemahkan Berarti Ada yang Aslinya Sebelumnya Aslinya Bisa Baca Bukan Lu Bukan Lu Bisa Baca Aslinya Bukan Berarti Kita Tidak Ngerti Seenak Kalian Itu Mendoktrin Bahwa Itu Sesuai Dengan Aslinya Dari Mana Tahu Bahwa Itu Sesuai Dengan Aslinya Bagaimana Anda Tahu Bahwa Itu Sesuai Dengan Aslinya 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 Gimana Ada Di Dalam Dunia Hayal Iya Anda Pernah Lihat Aslinya Pernah Abang Gita Suci Gitu Saya Enak Enak Gitu Asal Itu Fakta Yang Ada Di Dapangan Itu Fakta Bukan Diterjemahkan Dengar Dengar Belakangan Itu Bukan Diterjemahkan Menurut Revisi Revisi Dari Terjemahan Keterjemahan Terakhir Siapa Ayo Ayo Dengan Dengan Kitab Anda Itu Direvisi Dari Terjemahan Keterjemahan Bukan Dari Original Teks Keterjemahan Tapi Dari Terjemahan Keterjemahan Pahami Pahami Dulu Gua Bisa Baca Bisa Baca Original Anda Bisa Baca 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 2022 Enggak Masalah Al-Quran Itu Kenapa Karena Dia Disampaikan Dengan Tradisi Lisan Hafiz Al-Quran Setiap Saat Jutaan Bermunculan Hafiz Al-Quran Jutaan Dari Saman Kesaman Al-Quran Penghafal Nya Ada Tradisi Lisan Nah Baca 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 Jangan Sakit Hati Hati Hanya Dikatakan Umat Terjemah Karena Kenapa Kita Itu Dari Terjemah Terjemah Bukan Dari Terjemah Bukan Dari Terjemah Baca Abang Memang Udah Tutup Udah Udah Tutup Jadi Kita Tanda Itu Diterjemahkan Awalnya Awalnya Tahun 195 Dengar Dengar Tahun 800 Sorry Tahun 860 Sekian Itu Dari Bahasa Belanda Ke Bahasa Melayu Dek Oke Paham Nanti Bang Habis Itu Dari Bahasa Melayu Direvisi Ke Revisi 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 Bukan Dari Bahasa Iberan Bukan Bahasa Jelani Bang Jumah Yang Direvisi Terjemahan Bukan Betul Mana Sekarang Mana Aslinya Mana Aslinya Ada 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 Tapi Di Dunia Hayal Mbak Bukan 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 Baik Beber Habis Bukan Bukan Baik Bukan Beber Habis Terjemahan Bahasa Indonesia Di Bahasa Gerikan Di Bahasa Ibranikan itu terbukti hanya dikatakan ada 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 mana-mana aja Siapa bang bilang itu sementara abang-abang sobat agama-abang sobat bang bang om gue masih berdengar juga ngantuk masuk gua minta maaf kalau misalnya ini gara-gara edis tadi minta bantuan tapi pahlawannya pahlawan kesiangan cuma edis yang nggak paham dengan abang edis abang kaji lagi kalimatnya biar udah 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 gue minta maaf munggu minta maaf enggak 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 ada yang salah diantar Bang Juma dengan selebes itu ya tolong ya tak jangan dikit-dikit ngaporkan dikit-gaporkan lapor-lapor akun gua suka tuh orang kayak gitu kalau lu nggak mau debat jangan debat gua suka tuh ada tuh kemarin tuh kayak gitu enggak boleh enggak boleh gitu Bang Bang Juma itu fair enough enggak justru bro kalau misalnya enggak ada bang Juma gua tuh males kodebat asik iya enggak ada masku debat coba lokepai semuanya semuanya tuh enggak enggak greget gitu loh harusnya tuh nampolin gua gitu loh enggak ngeyel gitu iya biasanya kayak gitu betul iya gitu loh nih Bang ini saya lebih suka lo ingetin dong dikit-dikit lapor gua ada lapor-lapor bang bisa lu sih aku nggak bener lu nggak bener lu enggak bener lu saya justru saya ini tuh nggak di lapor-lapor yang ini petugas siapa yang melaporkan sih bukan Yoko Oke Bang baporkan ini sudah mau turun tuh pop-up lo ini Bang edisnya temen gua Bang iya makanya bila bapak Rob wah emosi banget loh tapi tapi bro tapi mereka masih ngeyel minta naskahnya hanya buka aja Bible Hab itu udah semuanya dari tulis ke situ dari Indonesia kebahasaan jadi geli saya udah deh enggak aja deh iya begini masyarakat Bang enggak masukin Bang tolong dong orang-orang Kristen juga kan tadi tuh ada orang Kristen mengelaporkan orang Kristen Islam ngelaporkan krisislam didi-dia usahlah lapor itu jangan kayak gitulah itu bencong gitu tuh sarankan benceng dengarnya maksudnya gitu loh Bang Bang edis lu lu juga lu lu apalagi lu sama gua lu paling kesel nama gua lu jujur coba sekarang lalu coba lu ngomong-ngomong gua kan sekarang enggak dengar dulu-dengar dulu ini ini teman abang gua ini akan abang gua juga bapak ini abang gua juga abang gua ketika beli-dengar dulu ya